Intro Di zaman yang semakin cepat dan dekat dengan kemajuan teknologi, salah satu tantangan yang harus dihadapi yaitu penyalahgunaan narkoba. Bahaya narkoba mengancam semua kalangan, apalagi pada kalangan remaja dan pelajar sangat rentan terjadi penyalahgunaan narkoba. Suti Haji selaku wali kota Malang mengatakan bahwa narkoba membahayakan dan menjerumuskan. Maka kesiswaan selaku pembina siswa di sekolah dapat mencegah penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan sekolah. Narkoba itu adalah menjerumuskan, karena narkoba itu adalah membahayakan. Saya ini kan garing tersambut, kami mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk bagaimana generasi muda ke depan tidak kena narkoba. Sehingga dia mengerti ciri-cirinya jenis-jenis narkoba, maka dihadirkan dari BNR sama Polres yang memindahkan. Dan yang menjadi obyek sosialisasi kan siswa dan wakasek, keseswaan. Banyak keseswaan itu kan, ya untuk narkoba itu biasanya kan pelambiasan. Yang kedua itu adalah model, gaya hidup. Jangan sampai lah, maka harus konselornya, harus mengerti karakter anak-anak dan seterusnya. Kan nanti biasanya dijelaskan ciri-ciri orang yang kecantuan narkoba atau dia pemarkai narkoba. Dampak negatif dari narkoba sangat beragam, contohnya seperti rusaknya organ tubuh dan masa depan suram. Dan bisa menghambat dalam berprestasi. Peran keluarga sangat penting dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Harapannya dengan adanya sosialisasi ini sebagai pelajar dan generasi penerus bangsa menjauhi narkoba. Dan bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dari Kota Malang, Aulia Lailin dan Ajeng Salsabila melaporkan.